Ya, band yang masih pake alat-alat yang biasa. Konvensional. Ketinggalan jaman, bro. Yang lain-lain, makin ketinggalan, Tony. Kita masukin ke sini, ke Tonight's Headline. Tonight's Headline. Dagang AK-5 Cina, kendaraannya Porsche. Wih, PKL kendaraannya Porsche. Jadi seorang Tuhau, sebutan untuk orang kaya baru di Cina, dari kota Shaoxing, membuat heboh media dengan aksi yang tak biasa. Seorang perudah terlihat keluar dari mobil mewah Porsche, hanya untuk menggelar dagangan kaki lima di trotoar. Kalau di Indonesia, malah rugi 500 ribu. Kan digerek oleh Bapak Ahok, ya. Gerek-gerek parkir Semarangan. Tapi kebayang kalau lo lagi misalkan ke Senin lah. Senin atau Poncol atau Pasar Baru, lagi jalan-jalan, tau-tau ada mobil Porsche. Shiiit. Anjirot keren banget, keluar dong. Anak muda ganteng lagi. Serebo lima, serebo lima, serebo lima. Serebo lima, serebo lima. Jangan panjang, dua ribu. Gak enak banget, ya. Iya, iya, iya. Sampang, yola, 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 yola. Tangan panjang, lima belas ribu, yola. Yola apaan? Ayola, ayola gitu. Ah, gak pernah kesenain nih orang nih. Sari-sari, bro. Pokoknya kebanyakan ke mall terus sih. Lo kan makanya emperan. Beda lah kita kelasnya, bro. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah, Bapak B.J. Habibie sudah sehat. Alhamdulillah. Kondisi Presiden yang ketiga Republik Indonesia, Bapak B.J. Habibie, sudah membaik. Setidaknya kondisi membaiknya Bapak B.J. Habibie ini dari foto-foto yang diunggah di alaman Facebook resmi The Habibie Center. Itu dia, ya. Mudah-mudahan makin membaik terus, ya. Dan juga kembali seperti sedia kalah. Sehat-sehat, Pak, ya. Kembali berkarya, Pak. Oke, selanjutnya berita selanjutnya. Selanjutnya berita selanjutnya ini. Seorang gadis ini punya cara gitu tidur di kereta tanpa kebablasan di stasiun. Seorang penulis bernama Waiting memosting sebuah foto yang unik tapi cerdas. Dalam foto itu tampak seorang perempuan memegang sebuah kertas dengan tulisan Tolong bangunkan saya jika sudah sampai sengkang. Terima kasih. Jika kamu ingin memberitakannya, beritakan saja. Aku terlalu ngantuk. Sebenarnya ada foto lain yang menunjukkan bahwa orang-orang di sekitarnya Terlihatlah bahwa semua penumpang di dalam gerbang itu tertidur dan mengalungkan tanda minta dibangunkan. Terus kalau semua tidur, yang bangunin, sakak. Itu kalau nggak salah fotonya lebih dipanjangin lagi tuh. Ada apa lagi? Mas Sinisnya juga tidur gini. Terus yang nyetir ke keretanya siapa. Kereta disetir. Oh iya, yang siapa yang mengemudi. Iyi, iya kan? Lagi kita kembali lagi di TAPI TUNAS. Yow! Loh jangan ya-ya aja loh. Guit, enggak! Guit! Guit, enggak! Kuip, en��